Halo teman-teman ketemu lagi dengan tukang amplas di video kali ini projek kita akan mengerjakan sepeda road bike dan ini framenya adalah frame S-walk V-nya yang Peter Sagan seperti ini kondisinya ini warnanya warna putih lalu ada silvernya juga kemudian bagian tulisan dia pakai semacam stiker tapi hologram seperti ini ini kepunyaan Mas Triwanto yang ada di Makassar dan beliau pengen dirubah warnanya Oke lanjut saja eh prosesnya kita ampas dulu kemudian kita epoksi dan setelah epoksi kita amplas lagi seperti ini guys dan sekarang kita sudah siap untuk naik ke proses warna nah warna yang kita semprotkan pertama adalah warna hijau toska tapi dia ada efek kebiruannya dan ada efek metaliknya yang lumayan besar juga ini kita semprotkan full ke seluruh bagian framenya kemudian nanti setelah kering kita masking kita tutup atau kita pertahankan warna hijaunya untuk di bagian belakang nanti akan kita cat dan seperti ini setelah kita masking jadi nanti di bagian belakang ini kita semprotkan warna grey untuk warna grey-nya pun juga bukan grey yang abu-abu banget jadi dia grey-nya itu ada efek ke biru-biruan dan keunguan ya guys Oke kita semprotkan dulu untuk warna grey-nya pada bagian atas dan belakang seperti ini kemudian kita lanjut lagi ke proses pembuatan tulisan dan logo-logonya untuk tulisan dan logo-logonya kita pakai warna hitam setelah selesai proses pembuatan tulisan kita ke finishing clear glossy jadi ini kita clear glossy dulu full kemudian kita tunggu kering dan keras kita poles dulu semuanya kemudian baru nanti di bagian belakang itu kita pakai clear dove jadi setelah kering keras kita poles kita tutup bagian yang glossy depan itu kemudian pada bagian atas belakang ini kita finishing menggunakan clear dove dan kita lihat hasilnya seperti apa Hai Let me take you fall right let's sing with the light our hearts been like a charm tonight 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 n gawe go 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 there Terima kasih telah menonton Dan ini lagi hasilnya teman-teman Proyek kita kali ini Sudah kita ubah warnanya Dan warnanya jadi seperti ini Jadi Warna dominannya ada hijau Tosca Tapi ada kebiruannya Ini warna metalik Dan untuk logo-logo dan tulisan Kita pakai warna hitam seperti ini Ini untuk di logo-logo dan tulisan Kalau diraba Sudah halus sudah melus Tidak terasa anaknya sama sekali guys Kemudian di bagian belakang Ada warna yang berbeda Ini antara doff dan Glossy-nya Jadi di belakang ini warna hijau juga Cuma dia lebih kebiru Metalik juga Kita finishing menggunakan Clear doff Lalu ke belakang ini warnanya adalah Warna grey guys Nah seperti ini untuk di bagian atas Kemudian Untuk tulisan s-work Besar Pake warna hitam juga Jadinya seperti ini Ini juga sama Sudah halus sudah mulus Tidak terasa Latnya sama sekali Kemudian lanjut lagi Di bagian Sitube Ini dekat sitube Ada tulisan sagan Kita buatkan seperti Aslinya orinya kemarin Kemudian disini ada Apa ini Ini sertifikat Authentic-nya Jadi semacam Label Keasliannya Ini kita buatkan Mirip Seperti aslinya kemarin Kemudian Untuk Stiker Ucinya juga Sudah kita buatkan Dan size-nya juga Nah di bagian Belakang sini Ini warna grey Seperti yang saya bilang Di awal Ini grey-nya Dia ada asemu biru Dan ungunya Kemudian di bagian sini Ini ada variasi Garis-garis Warna hitam Jadi yang di Warna grey Dan kebelakang ini Atas Itu finishing clear Dove Untuk di warna Hijaunya Itu pakai Finishing clear Glossy Lanjut lagi Kemudian Tidak hanya itu Kita kemarin Juga repan Di Sitpost-nya Kita samakan Warna grey Seperti Di framenya Supaya matching Ini sudah Kita buatkan Dan finishing-nya Clear dove Juga Ini kalau Dipasang Jadinya Kurang lebih Seperti ini Nah Ini sudah Matching Dan cakep Lanjut lagi Ini saya tunjukkan Untuk detail Finishing clear Dan Kekilapannya Untuk di bagian Glossy ya Jadi di bagian Clear Glossy-nya Dia sudah Glossy Glowing banget Dan hasilnya Tentu saja Flat Karena kita Di awal Sebelum kita Dove Yang bagian belakang Itu yang Clear glossy Kita Poles dulu Dan jadinya Seperti ini Guys Kemudian untuk Finishing clear Dove-nya Juga sudah Maksimal Ngedove-nya Cakep Nah Seperti ini Hasilnya Yang di Dove-nya Yang bagian depan Dia ada Warna gradisinya Ini guys Antara grey Dan warna Hijo Metallic Yang lebih gelap Dan lebih Kebiru-biruan Nah Seperti ini Hasilnya Kemudian Di warna Hijaunya Ini yang Glossy Itu Dia adalah Warna Metallic Yes Kelihatan kan Dia ada Metallic Dan Metallic Ini lumayan Besar Kalau dilihat Secara langsung Itu lebih Besar lagi Untuk Metallic Dan lanjut Lagi Untuk di bagian Fog Detailnya Seperti ini Jadi polos Hijau Metallic Kemudian Clear Nya Pakai Clear Glossy Hasilnya Sudah Mantap Maksimal Dan Akhirnya Selesai Project Repaint Kita Kali Ini Sudah Siap Saya Kirim Balik Ke Makassar Mas Triwanto Mudah-mudahan Beliau suka dan puas dengan hasilnya Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih Mudah-mudahan video ini bermanfaat Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya